Praktikum elektronika analog dasar, karakteristik transistor bipolar, modul 4. Sudah menyiapkan alat dan bahan untuk praktikum? Dijawakan, alatnya apa saja? Oke, saya kasih tahu. Siapkan komputer atau laptop dan aplikasi Proteus. Sudah disiapkan? Kalau belum disiapkan, saya kasih waktu 3 detik. Silahkan videonya di-pause untuk menersiapkan. 3, 2, 1. Oke, saya anggap sudah menyiapkan semua. Lanjut. Mulai praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat tinggal. Oh, selamat tinggal enggak ya? Oke, hari ini kita akan memasuki modul keempat dalam praktikum elektronika analog dasar dengan judul karakteristik transistor bipolar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasabi ya jemain amab aduh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa melakukan praktikum pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kebodohan menuju ke zaman yang terang-benderang yang penuh keilmuan seperti saat ini. Oke, tanpa banyak kata kita lanjut untuk melakukan praktikum pada kesempatan kali ini. Bipolar Junction Transistor atau BJT yang biasa kita sebut dengan transistor bipolar. Disini transistor bipolar dibagi menjadi dua jenis yaitu NPN transistor dan PNP transistor. Nah, di transistor itu memiliki tiga pin yang masing-masing memiliki nama sendi-sendi. Bisa dilihat disini ada simbol C, simbol B, dan simbol E. Nah, apa itu simbol C, B, dan E? Oke, saya akan memberitahu kalian apa itu simbol C, B, dan E. Pertama simbol B, B itu untuk basis, C, C itu untuk collector, dan E, E itu untuk emitter. Kemudian, gimana cara membedakan antara simbol NPN transistor dan simbol PNP transistor? Nah, kalau bisa dilihat di kaki emitter itu memiliki tanda panah ya, di NPN dan PNP. Nah, untuk mengetahui NPN atau PNP, kita bisa melihat arah panah yang ada di simbol tersebut. Nah, misalkan kita di NPN, nah di NPN ini tanda panahnya keluar dan di PNP tanda panahnya ke dalam. Nah, untuk membedakan simbol NPN dan PNP, itu kita bisa melihat pada arah panahnya. Nah, kemudian istilah arus dan tegangan di transistor. Nah, di transistor sendiri itu, di antara kaki-kaki B, C, E itu ada nama-namanya tersendiri. Nah, misalkan di kaki-kaki B dan di kaki-C, itu ada V, C, B atau tegangan C, B. Nah, bisa dilihat juga di rangkaian ini, V, C, B-nya di sini. Ini di antara kaki base dan kaki kolektor, namanya V, C, B. Nah, kemudian ada juga di antara B dan E. Di antara B dan E itu ada kaki V, B, E. Di rangkaian ini juga ada kaki V, B, E di antara base atau basis dan emitter atau emitter. Bisa dilihat. Kemudian ada satu lagi di antara kaki emitter dan kaki kolektor, namanya V, C, E. Di antara kaki kolektor dan emitter, namanya V, C, E. Kemudian arus di sini juga ada namanya sendiri. Arus yang melewati kaki C, itu dinamakan I, C, dan arus yang melewati kaki B, itu dinamakan I, B. Kemudian arus yang keluar dari kaki E atau emitter, itu namanya I, E. Oke, bisa dipahami. Ini istilah dalam transistor. Nah, dalam transistor sendiri itu memiliki beberapa istilah, di antaranya cutoff, cutin, dan saturasi. Apa itu cutoff, cutin, dan saturasi? Nah, kita pahami dulu satu persatu. Cutoff adalah keadaan di mana transistor tidak hidup atau dalam keadaan mati, yaitu di bawah 0,3 atau 0,7. Nah, 0,3 itu untuk transistor berbahan germanium dan 0,7 untuk transistor berbahan silikon. Nah, kemudian cutin. Cutin adalah ketika transistor memasuki dalam keadaan aktif. Artinya transistor mendapatkan tegangan 0,3 untuk germanium atau 0,7 untuk silikon. Jadi, ketika transistor mulai masuk keadaan aktif, itu dinamakan cutin. Kemudian saturasi. Saturasi adalah ketika transistor dalam keadaan menyala atau hidup. Nah, kemudian masih ada satu lagi, yaitu breakdown. Apa itu breakdown? Breakdown itu adalah ketika transistor sudah memasuki dalam keadaan jenuh. Artinya, arus yang disalurkan dari kolektor menuju emitter itu tidak akan bisa naik karena sudah dalam keadaan maksimalnya. Misal, arus maksimal dari transistor adalah 5A. Ketika kita naikkan dari sumbernya, maka yang dapat melewati kolektor menuju emitter itu maksimal 5A. Tidak bisa melebihi dari itu. Nah, itu yang dinamakan breakdown. Bisa dipahami? Apabila bisa dipahami, kita lanjut. Prinsip kerja transistor. Prinsip kerja transistor itu bisa kita ibaratkan dengan keran air. Nah, bisa dilihat di gambar. Kaki B, C, dan E. Kaki B kita ibaratkan dengan pembuka dan penutup keran. Kaki C kita ibaratkan dengan input atau masukan air ke dalam keran. Dan kaki E itu untuk output keluaran air. Ketika kaki B atau basis itu kita beri sedikit arus, bisa kita ibaratkan dengan membuka keran tersebut dengan sangat sedikit. Jadi, air dari kolektor menuju emitter itu bisa mengalir, tapi intensitasnya cuma sedikit. Bagaimana kita bisa membuat air mengalir dengan deras? Nah, untuk itu kita harus memberikan arus yang besar pada kaki basis. Semakin besar arus yang diberikan pada kaki basis, maka semakin besar juga arus yang meyautis dari kaki C menuju ke kaki E. Begitu pula dengan yang kita ibaratkan dengan keran itu. Ketika kaki B itu dibuka dengan semakin besar, maka air dapat mengalir dari kaki C ke kaki E dengan lancar. Bisa dipahami? Di sini ada animasi segerana mengenai transistor yang telah kita bahas tadi. Nah, bagaimana teman-teman bisa menebak di mana kaki C, B, atau E setelah saya jelaskan. Oke, saya kasih waktu 20 detik untuk menebaknya. Oke, saya kasih waktu 20 detik untuk menebaknya. Waktu 20 detik dimulai. Ya, teman-teman bagaimana? Ada yang bisa menebaknya? Kalau bisa menebaknya, kalian mendapat nilai A. Sudah paham? Apabila belum paham, silakan untuk mengulang dari awal. Kalau sudah paham, kita lanjut. Simulasi Proteus. Kita masuk ke simulasi rangkaian. Untuk rangkaian IB, VBE. Di sini saya sudah merangkainya. Mungkin teman-teman nanti bisa merangkai sendiri. Karena saya rasa dari kemarin-kemarin kita sudah menggunakan Proteus untuk simulasi. Mungkin teman-teman bisa merangkainya sendiri. Nah, di sini saya akan menunjukkan komponennya saja. Nah, komponen yang kita gunakan untuk transistor kita menggunakan 2N3055. Kemudian untuk baterai. Ini baterai diusahakan. Kita menggunakan library-nya yang aktif. Ini kan ada aktif, ada device. Nah, kita menggunakan yang aktif ini. Kemudian, pot HG. Ini seperti yang kita gunakan pada modul kemarin. Setelah kita mencari komponennya, mungkin teman-teman bisa merangkai. Oh iya, mungkin jangan lupa itu diperhatikan tanda-tanda di amperimeternya. Nah, di sini kan plus, kemudian min. Nah, kalau di sini, itu kebalikan dari yang tadi. Min, kemudian plus. Nah, ini di mirroring ya. Bagaimana cara mirroring? Untuk mirroring, kita menggunakan ini. Pertama, kita letakkan dulu komponennya. Kemudian, klik kanan. X mirror. X mirror ini untuk horizontal. Kalau Y mirror, untuk vertical. Kita menggunakan X mirror. Nah, ini sudah terbalik. Tandanya sudah terbalik. Di sini kan, kita pertama menggunakan micro ampere. Nah, sedangkan di sini masih mili ampere. Bagaimana cara mengubahnya dari mili ke micro? Nah, untuk itu kita di sini klik dua kali. Kemudian, pilih yang micro M. Oke. Kita siap melakukan simulasi taktikum. Nah, di sini simulasi sudah berjalan. Kemudian, di awal, di kondisi awal, kita mendapatkan arus yang menuju ke basis itu masih 0. Kemudian, tegangannya juga masih 0. Sedangkan, yang di sini, yang menuju kolektor, itu arusnya 0,06. Dan tegangannya 6 volt. Nah, di sini kan seharusnya tidak ada tegangan ya. Kenapa di sini kok malah 0,06? Nah, ini sebenarnya, ini arus ini digunakan untuk voltmeter yang ada di sini. Bisa kita lihat. Di stop dulu. Nah, jika saya hapus, pasti arus di sini menjadi 0. Karena sebenarnya tidak ada arus yang mengalir dari sini ke sini karena transistor belum aktif. Bisa kita lihat. Nah, di sini masih 0. 0,06 tadi untuk mengaktifkan voltmeter yang ada di sini. Kita kembalikan. Di sini kan 0. Di sini masih 0. Oke, kita tambah dulu. RV1 menjadi 1%. Dan kita lihat apa yang terjadi. Di sini sudah ada plus. Kemungkinan di sini sudah ada arus. Tapi jumlahnya sangat sedikit sekali. Sehingga masih di bawah mikroampere. Kemudian, di sini tegangannya 0,012. Karena tegangan minimal yang dibutuhkan untuk mengaktifkan transistor ini adalah 0,3. Maka transistor masih dalam keadaan tidak aktif atau dinamakan cut off. Kemudian di sini juga arus masih seperti tadi. Dan tegangannya juga masih 6V yang menuju ke kolektor ini. Kemudian kita tambah lagi mungkin 1%. Jadi 2%. Nah, arus di sini juga masih belum kelihatan. Dan tegangan di sini masih 24. Kemudian kita tambah lagi 1%. Ini sudah 0,36. Artinya, transistor di sini sudah mulai dalam keadaan aktif atau dinamakan cut in. Cut in adalah batas terendah transistor dalam keadaan aktif. Nah, di sini arus juga sudah lewat menuju ke basis. Kemudian di sini ada lonjakan arus yang lumayan besar. Dari 0,07 menjadi 1,23. Kemudian di sini tegangan masih tetap 6V. Karena di sini supply tegangan yang masih lumayan kecil mungkin tegangan yang lewat ke sini mungkin juga masih kecil juga. Kemudian kita tambah lagi. Jadi misal 4%. Nah, di sini sudah naik semua. Nah, ini kok malah turun. Kenapa? Nah, ini turun karena tegangan yang di sini sudah lewat melalui transistor ini. Jadi ini tinggal bisa tegangan yang belum lewat. Nah, tegangannya sudah lewat sini. Nah, kemudian bagaimana kalau kita tambah, misal di sini kan 4%. Nah, kita tambah menjadi 14 saja. Di sini 920 mikroampere. Nah, di sini kok maksimal? Harusnya di sini nggak maksimal. Harusnya muncul angka. Nah, bagaimana cara memunculkan angka? Kita klik 2 kali di sini. Kemudian kita naikkan ke mini amp. Oke, kemudian kita run kembali. Nah, di sini sudah terlihat plus 2,38 mili amp. Di sini kok malah turun besar sekali tegangannya. Nah, karena supply ke basis tegangannya juga sudah besar. Maka tegangan yang dari sini yang lewat dari collector menuju emitter itu juga besar. Sehingga seakan-akan dari collector ke emitter ini berhubung singkat atau short. Sehingga tegangan langsung lewat. Nah, 0,04 ini tinggal sisa tegangan yang masih ada di sini. Bisa dipahami. Nah, tadi kan kita sudah mencoba menaikkan yang hanya di RV1. Kemudian apa yang terjadi apabila kita menaikkan yang di RV2? Mari kita coba. Misal, di sini kan 50. Nah, kita naikkan menjadi 70 lah. Misal 76, 75. Ini itu 75 ya. Nah, di sini, arus di sini semakin besar. Sedangkan arus yang di sini semakin kecil. Kok bisa seperti itu? Nah, seperti ini ya. Saya turunkan arus yang di sini semakin besar. Bagaimana karena arusnya semakin kecil? Nah, itulah karakteristik dari IPVPE. Jika saya naikkan di sini, maka arus yang di sini semakin besar. Tegangan di sini juga semakin besar. Dan arus dan tegangan yang lewat dari collector menuju emitter ini juga semakin besar. Nah, ketika saya naikkan yang RV2, maka arus yang di sini semakin besar, begitu pula tegangan yang menuju kolektor. Tapi, arus yang menuju basis ini akan semakin kecil. Itulah karakteristik dari IPVPE. Bisa dilihat di grafik. Grafik karakteristik input IPVPE. Nah, tadi kan kita sudah melakukan simulasi praktikum di Proteus tadi. Nah, di sini kan bisa disimpulkan. Kalau tadi kan 0,3 mulai akusnya. Nah, kalau di grafik ini 0,6. Nah, kita pakai misal 0,6 saja. Tadi kan. Nah, di sini bisa kita lihat yang garis pertama. VCE-nya 1%. IPV-nya 8 lah. IPV-nya 8 ampere. Kemudian, yang kedua VCE 10 volt. Yang ketiga VCE 20 volt. Nah, di sini bisa kita simpulkan. Apabila tegangan di kaki kolektor emitter atau VCE ini semakin besar, maka IPV-nya yang kita gunakan akan semakin kecil. Nah, begitu pula dengan VPE. Apabila VCE-nya semakin besar, maka VPE-nya juga akan semakin besar. Jadi, VCE ini berbanding terbalik dengan IP, tetapi berbanding lurus dengan VPE. Apabila VCE semakin besar, IP-nya semakin kecil. Apabila VCE-nya semakin besar, maka VPE-nya juga semakin besar. Nah, mungkin seperti itu untuk nanti di tabelnya. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke karakteristik yang kedua. Kita sudah masuk ke rangkaian kedua. Nah, sebenarnya rangkaian kedua ini sama, tetapi untuk menguji output IC dan VCE, kita harus menetapkan keadaan RV-1 itu tetap. Nah, di sini pertama saya menggunakan 4%. Maka untuk mencari IC, VCE, kita harus mengubah-ubah RV-2 ini. Tetapi keadaan RV-1 itu tetap 4%. Oke, bisa diterima. Nah, langsung saja kita coba. Bisa dilihat, di sini kita mendapatkan arus yang lewat itu 0,10 mili M di IC. Kemudian kalau kita naikkan, misalnya langsung kita naikkan menjadi 40. Nah, arus di sini naik. Kemudian kita naikkan lagi. Nah, ketika kita naikkan lagi, arus di sini tetap. Ini bisa dikatakan memasuki keadaan breakdown, yaitu ketika arus di sini sudah mencapai puncak. Nah, ketika kita naikkan dan naikkan lagi, nah ini tetap 0,12 mili M. Jika kita menaikkan RV-1, maka kita harus mengembalikan ini dulu ke 0. Nah, kemudian kita masuk ke percobaan kedua lagi. Tadi kan percobaan pertama kita memakai RV-1 4%. Nah, untuk percobaan kedua, misal kita menggunakan RV-1-nya 5%. Nah, kita turunkan lagi dari 1. Misal dari 9. Kita turunkan lagi dari 1. Nah, di sini sudah 1%. Dan di sini kita menggunakan 5% di percobaan kedua ini. Oke. Kita naikkan sedikit demi sedikit. Nah, di sini naik. Arus di sini naik, masih naik. Kemudian kita nambah lagi. Nah, masih naik. Naik. Nah, arus maksimal di IC saat ini adalah 3,33 miliamp. Artinya, arus di sini sudah memasuki breakdown atau transistor di sini sudah denuh ketika arus IC-nya 3,3% dari basis yang diberikan arus 5% atau segini. Nah, kemudian kita lakukan percobaan lagi. Jadi, percobaan ketiga. Misal, percobaan ketiga kita menggunakan 10%. Kita stop dulu. Menggunakan 10%. Supply, Run. Nah, Kita kondisi 5%. Nah, di saat 1% arusnya masih kecil 0,89 miliamp. Kemudian kita naikkan. Naikkan lagi. Naikkan lagi. Naikkan lagi. Sampai maksimal. Di sini, apabila kita menggunakan input FB dengan RV1 10%. Di sini, arus maksimal IC-nya 28 miliamp. Lebih besar dari yang tadi kan. Nah, misal tadi kan misal 2%. Nah, tadi kan 4%. Arus maksimal di sini adalah 0,12 miliamp. Sedangkan, kalau kita menggunakan 10%, tadi kita mendapatkan 28 miliamp. Jadi, bisa disimpulkan, kalau semakin besar arus IB yang didapatkan, maka semakin besar pula arus yang dapat lewat dari kolektor menuju ke emitter. Bisa kita lihat di grafik analisa. Ini adalah grafik analisa dari karakteristik output IC-VCE yang telah kita uji coba tadi. Nah, di sini garis X untuk tegangan CE atau VCE dan garis Y untuk arus C atau IC. Nah, bisa kita lihat di sini apabila IB semakin besar bisa kita lihat di sini IB 10 mikroamp IB 20 mikroamp IB 30 mikroamp nah, semakin besar IB-nya, maka semakin besar juga IC yang dapat lewat tadi ke CE ke emitter di sini adalah daerah cutoff atau keadaan dimana transistor mati yaitu IB-nya 0 mikroamp di sini bisa lihat nah, kemudian daerah breakdown daerah breakdown ini adalah ketika transistor sudah memasuki arus maksimal ketika transistor sudah dalam keadaan jenuh sehingga ketika kita menaikkan IB lagi maka C ini akan tetap di 7 mili m nah, ini adalah daerah saturasi dimana transistor dalam keadaan bekerja atau daerah aktif ini sama saja daerah saturasi dan daerah aktif dimana daerah cut-in nah, daerah kalau kita lihat di grafik ini daerah cut-in itu berada di sekitar sini 0,6 atau 0,3 daerah sini di atas daerah cut-off mungkin daerah sini jadi bisa kita simpulkan untuk karakteristik output IC-VCE ini apabila arus IB semakin besar maka arus IC yang dapat lewat juga akan semakin besar bisa dipahami apabila belum paham silahkan untuk mengulang video lagi dari scan yang dari yang belum paham dimana kemudian kita masuk ke format laporan nah saya jelaskan sedikit mengenai format laporan nah seperti laporan sebelum-sebelumnya disini tuduhan alat dan bahan nah disini dan bahan dituliskan alat dan komponen secara lengkap bisa dilihat di modul laporan kemudian dasar teori dasar teori ditulis secara linci mengenai dasar percobaan yang telah kita coba tadi kemudian disini ada gambar rangkaian nah gambar rangkaian disini itu digambar menggunakan tangan atau manual masuk ke tabel nah tabel yang pertama ini ini adalah transistor PNP dengan karakteristik IB VBE seperti yang kita lakukan pada percobaan yang pertama kemudian karakteristik IC VCE dengan IB 2% artinya IB yang kita pakai tetap dalam keadaan 2% yang di VR1 kemudian IB 5% IB 7% IB 9% 10% nah disini jangan lupa untuk menuliskan VCE nya VCE nya didapatkan berapa dan IC nah IC disini pertama kita menggunakan microamp apabila microamp sudah dalam keadaan maksimal maka kita naikkan ke miliamp microamp dan seterusnya jadi di awal kita menggunakan microamp terlebih dahulu kemudian NPN NPN seperti tadi yang pertama IB VBE dan IC WCE kemudian masuk ke gambar grafik nah gambar grafik disini itu digambar dengan mm block grafiknya seperti yang sudah saya tampilkan tadi atau bisa dilihat di modul digambar dengan prehisi kemudian NPN sama analisa nah disini analisa dijelaskan dengan cara naratif mengenai skema dari rangkaian naratif dibuat deskripsi lah bukan poin per poin tapi dibuat deskripsi mengenai transistor bipolar jenis PNP dan transistor bipolar jenis NPN dijelaskan dengan deskripsi atau naratif seperti cerita kemudian analisa grafik juga dibuat seperti itu nah di analisa perhitungan sendiri itu menghitung arus IE alpha beta sama perhitungan kedua ketiga keempat kelima sama ini yang untuk 5% masih sama nah untuk yang NPN juga sama menghitung arus IE alpha dan beta untuk tugas itu terlampir pada modul bisa dilihat di drive modul 4 itu ada rangkaian dan ada tugas bisa dilihat disitu semua kemudian kesimpulan kesimpulan disini adalah kalian menjelaskan ulang dari awal sampai akhir praktikum tapi dengan singkat atau tidak terlalu detail secara umum saja di dalam kesimpulan ini mau dibuat per point atau dibuat deskripsi terserah yang penting mencakup satu modul ini oke mungkin itu saja kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke asisten masing-masing kelas mungkin itu cukup sekian dari saya jangan lupa tetap jaga kesehatan jaga hati jaga mata karena kita saat ini dalam keadaan bulan susi rohmadon jangan lupa dijaga sikapnya kemudian apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan sekian praktikum EAD pada kesempatan kali ini terima kasih atas waktunya jangan lupa tetap di rumah aja stay safe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh